Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Masjidwa semua yang saya hormati Alhamdulillah pada kali ini kita akan Melakukan Pembelajaran menggunakan E-learning atau pembelajaran Jauh Saya saat ini berada di Korea Selatan Dan tidak bisa langsung Menyampaikan kuliah Dengan demikian kita akan Menggunakan media ini untuk Tetap bisa belajar dengan efektif Baik kita lanjutkan Di minggu ini kita akan belajar mengenai Model yang selanjutnya Kita ingatkan lagi ada Model 4 langkah yang digunakan Di dalam Pernyataan portasi ini Yaitu yang Adalah Trip generation atau model Langkitan perjalanan Bagaimana bisa dilihat Di sini ini adalah model Pangkitan perjalanan Kemudian yang kedua adalah Trip distribution Ini kita lihat Ini adalah Sebaran perjalanan Kemudian mode choice Pemilihan kendaraan Dan yang terakhir adalah Pembebanan ruta atau trip assignment Ini adalah model yang disebut sebagai Empat tahapan Dan kalau kita Reflect pada Beberapa gula yang lalu Kita lihat di sini Kita telah selesai Wadah Membuat sebuah pembuktian Bahwa tata guna lahan Akan berpengaruh Buat transportasi Nah sehingga dimana Letak modelnya Letak modelnya adalah Bagaimana kita menghitung Dari Plan use Tata guna lahan ini Berapa besar Atau dampak Yang terjadi Kepada transportasi Nah dengan Membuat pemodelan ini Kita bisa mengetahui Berapa sih Perjalanan yang Dihasilkan dari Sebuah tata guna lahan Tujuannya untuk apa saja What the purpose Kemudian Kemana saja Ini kita akan masuk kepada Distribusi perjalanan Kemudian dengan menggunakan Kendaraan apa Itu kita masuk kepada Mode choice Dan yang terakhir Melalui jalan mana Atau melalui ruta yang mana Kita menggunakan Model yang kita sebut Sebagai model Apa namanya Pembebanan perjalanan Nah kemudian Dari sini kemudian Baru kita dapatkan Kinerja daripada Perjalanan atau Runtas sendiri Yaitu Travel time Cost Biaya Dan termasuk juga Di dalamnya adalah Kenyamanan Dan Aksesibilitas Nah ini kalau kita Melihat secara umum Kita bisa membuat Sebuah skit Bagaimana Aksesibilitas Satu zona Pada zona yang lain Diukur Kemudian Pemodelan ini Kemudian kita berbicara Mengenai Bangkitan perjalanan Yaitu Berapa sih arus Yang meninggalkan Pada satu zona Dan memasuki Pada zona yang lain Ini yang kita sebut Sebagai production Dan ini kita sebut Sebagai attraction Zona atau tarikan Yang kedua adalah Sebaran Ini adalah perjalanan Dari satu zona Ke zona yang lain Bagaimana Disibusinya Atau Sebarannya Kemudian disini Ini adalah Pemilihan moda Misalnya ada Zona I Dengan zona D Maka Akan ada dua Kemungkinan orang Misalnya Menggunakan Angkutan pribadi Atau menggunakan Angkutan umum Nah ini Kita bisa membuatkan Pemodelan Berapa proporsi Atau persentase Orang yang menggunakan Kendaraan pribadi Dan berapa yang menggunakan Angkutan umum Kemudian pemilihan rute ini Berkaitan dengan Minat orang Untuk memilih Sebuah rute Ada beberapa model Yang bisa kita kerjakan Menggunakan rute yang Tercepat Atau menggunakan Pilihan-pilihan yang lain Yang mungkin Bisa kita pertimbangkan Di dalam Lakukan analisis Pemodelan Yang terakhir adalah Dari sini Kita bisa Juga melakukan Pembebanan Pada angkutan umum Untuk menghitung Berapa Rute-rute terbaik Yang bisa kita Modelkan Nah kita akan mulai Dari Pemodelan Yang pertama Yaitu model Bangkitan perjalanan Bangkitan perjalanan Adalah satu Pemodelan yang pertama Di dalam Four-step model Nah apakah Bangkitan perjalanan itu Bangkitan Membunyai satu proses Dimana aktivitas Dari sini adalah Aktivitas manusia Maupun barang Dikonversikan dalam Jumlah perjalanan Ini betul-betul Tahap yang pertama Untuk Menjebatani Bagaimana Land use ini Bisa masuk ke dalam Sebuah Konsep Transportasi Dalam Bangkitan perjalanan Perencana diminta Untuk melakukan Kuantifikasi Yaitu menghitung Hubungan Antara Aktivitas Daripada Tata gunalahan Itu sendiri Dengan perjalanan Yang dihasilkan Nah perjalanan Di dalam Trip generation Ini ada dua Yaitu yang dihasilkan Dari sebuah zona Disebut sebagai Produksi perjalanan Atau trip production Dan perjalanan Yang menuju ke suatu zona Itu disebut sebagai Trip attraction Ini gambaran umum Sketch sederhana Yang bisa menjelaskan Bagaimana Trip generation Atau Bangkitan perjalanan Ini Bisa kita Modelkan Jadi konsepnya adalah Ada suatu zona Zona tersebut Akan menghasilkan Sebuah pergerakan Nah pergerakannya Ada bermacam-macam Ya tergantung Daripada tujuannya Ada pergerakan Yang berdasarkan Home base Jadi berdasarkan Dari rumah Menuju ke tempat kerja Baik itu produksi Maupun Atraksi Ada juga Home base Dengan Keperluan yang lain Misalnya berbelanja Sekolah Kemudian Aktivitas wisata Dan sebagainya Dan ada yang Perjalanan Yang dasarnya Bukan home base Dan dari seluruh perjalanan Ini semuanya Akan distribusikan Menuju ke zona Dan di Distribusi buah zona tersebut Masuk ke dalam Pemodelan berikutnya Nah ini Gambaran yang lain Untuk bisa Memberikan Perhatian pada kita Yaitu Di sini adalah Berkaitan dengan Bagaimana zona tersebut Kita lihat lebih jelas lagi Bagaimana zona tersebut Bisa menarik Dan Membangkitkan perjalanan Yang hijau ini adalah Membangkitkan perjalanan Yang merahnya adalah Yang menarik Jadi Kenapa Satu perjalanan Bisa tertarik Kepada satu zona Karena di zona ini Ada Land use Yang menarik Perjalanan itu sendiri Jadi misalnya Ada shopping Ada shopping center Ada Apa namanya Bisnis Pusat bisnis Ada pasar Dan lain sebagainya Dimana perjalanan dari luar Akan masuk ke dalam zona itu Ada pun yang membangkitkan Biasanya adalah Berkaitan dengan jumlah Rumah Ataupun jumlah Puhuni yang ada di Di daerah tersebut Sehingga kita Sebagai perintahan Rontasi Diharapkan mampu Untuk melakukan Estimasi Dengan tepat Berapa perjalanan Yang dibangkitkan Dari suatu zona Dan berapa perjalanan Yang masuk Atau tertarik Kepada zona itu Nah Secara umum Dari penjelasan Tadi di atas Bisa kita Simpulkan Secara umum Bahwa Apa itu Pemodelan Bangkitan Perjalanan Pemodelan Bangkitan Perjalanan Di sini Adalah Satu tahap Dari Four step model Yang memperkirakan Jumlah pergerakan Yang dibangkitkan Jumlah pergerakan Yang dibangkitkan Berasal dari Zon Satu zona Atau tata guna Lahan Tertentu Yang disebut sebagai Trip production Dan juga Jumlah pergerakan Yang tertarik Atau menuju Kepada Satu zona Yang disebut sebagai Trip attraction Nah Untuk mempermudah Dari Apa namanya Gambaran kita Berkaitan dengan Dengan Definisi Trip generation Ini bisa kita Buat sebuah Kata kunci Kata kunci ini Kata kita Sebut sebagai Keyword Untuk memudah Ingatan kita Poin-poin Apa yang penting Yang pertama Adalah perjalanan Perjalanan Adalah pergerakan Dari satu zona Ke zona yang lain Yang merupakan Zona asal Dan zona tujuan Yang kedua Kata kunci lain Adalah Ada perjalanan Berbasis rumah Atau home base Yang dimana Pergerakan Merupakan Salah satunya Atau keduanya Merupakan Pergerakan Diblasan dari rumah Bisa dari rumah Ke sekolah Rumah ke tempat kerja Dan lain sebagainya Atau mungkin Dari Tempat kerja Kedemikian Sebaliknya Menuju ke rumah Adalah Berbasis home base Kemudian Bangkitan perjalanan Adalah Perjalanan yang dibangkitkan Berbasis rumah Dan bukan Berbasis rumah Kemudian Tarikan perjalanan Adalah pergerakan Yang menuju Ke tempat Tujuan tertentu Atau zona tertentu Dimana pergerakan Tersebut tertarik Karena adanya Tata guna lahan Yang menarik Pergerakan Menuju Seolah tersebut Tata guna lahan Disini adalah Fungsi aktivitas Fungsi aktivitas Yang merupakan Dasar dari Alasan terjadinya Pergerakan tersebut Ialah kata-kata kunci Yang penting Untuk kita bisa Ketahui Dalam memahami Sebuah Definisi Dari Deep Generation Nah Faktor apa yang berpengaruh Di dalam Bangkitan perjalanan Yang pertama Adalah Adanya Pola Dan intensitas Tata guna lahan Jadi Pola ini Akan mempengaruhi Berapa besaran Jumlah perjalanan Yang dibangkitkan Dan berapa Jumlah perjalanan Ditarik Di dalam sebuah daerah Seperti Semakin intensitas Tata guna lahan Semakin tinggi Misalnya jumlah Perumahannya banyak Jumlah Apa namanya Penghulinya banyak Penduduknya banyak Dan situnya banyak Maka semakin besar Ataupun polanya Jadi di perkotaan Tentu Jumlah Bangkitan perjalanan Lebih besar dibandingkan Di berdekaan Yang kedua adalah Karakteristik sosial Ekonomi populasi Tersebut Ini menjadi penting Karena Perjalanan tersebut Kan ada dasarnya Dasar dari perjalanan tersebut Paling banyak adalah Dipengaruhi oleh Pola atau karakteristik Sosial ekonomi itu sendiri Bagaimana status sosial Bagaimana status ekonomi Akan berpengaruh Semakin Tinggi Status sosial Dan ekonomi Maka Dimungkinkan Seseorang itu Atau kelompok orang itu Bisa memakan perjalanan Lebih tinggi Dibandingkan yang lain Cuma ini adalah Hipotesis yang masih Perlu di Diuji lagi Cuma Disini akan Menunjukkan kepada kita Bahwa tingkat pendapatan Tingkat ekonomi Itu akan berpengaruh Kepada jumlah pergerakan Yang dihasilkan Yang berikutnya Yang penting adalah Yang lain adalah Mengenai kondisi Dan kapasitas Sistem tampotasi Yang ada Jadi semakin Semakin baik Kondisi dan kapasitas Sistem tampotasi Yang ada Maka Layanan tampotasi Semakin baik Dengan demikian Itu juga akan berpengaruh Kepada jumlah pergerakan Yang akan dihasilkan Kemudian Dalam melakukan Pemodelan Bagi tampotasi Juga kita Mempertimbangkan Beberapa faktor Yang pertama adalah Penggunaan model Nanti ada Berapa Jenis Atau teknik Yang bisa kita gunakan Di dalam pemodelan tampotasi Penggunaan perjalanannya Nanti kita sesuaikan Dengan kondisi yang ada Yang kedua Jenis model Apa yang paling tepat Yang ketiga adalah Kebutuhan dasar Data apa yang diperlukan Yang keempat adalah Waktu pengumpulan datanya Sangat berpengaruh sekali Terhadap pilihan-pilihan Kita menggunakan Model-model Atau pendekatan Yang kita gunakan Dalam pemodelan tampotasi Nah kemudian Jenis Pemodelan Penggunaan perjalanan ini Bisa dikelompokkan Yang pertama Berdasarkan tinjauan Tinjauan ini berdasarkan Fokus Fokusnya apa Apakah fokusnya Atau pada Kelompok zona-zona terbentu Atau zona Misalnya zona perumahan saja Atau zona kerja Atau zona sekolah Ataupun zona yang heterogen Yang kedua adalah Outputnya Outputnya apa yang kita harapkan Apakah jenis kendaraan Apakah jumlah perjalanan Atau jumlah barang Persatuan waktu Dan seterusnya Yang berikutnya adalah Asal perjalanan Ini bisa kita bagi menjadi dua Yaitu home-based Dan non-home-based Yang keempat adalah Maksud perjalanan Tujuannya untuk apa Untuk kerja Untuk sekolah Untuk wisata Dan sebagainya Akan memberikan Satu pola yang Berbeda di dalam Penggunaan perjalanan Masa-masa yang akan datang Jadi ini adalah Kelompok-kelompok Pemodelan yang menjadi Pertimbangan kita Untuk memilih jenis model Nah prinsip pemodelan yang perlu kita Apa namanya Pegang Yang pertama adalah Dalam menghasilkan Sebuah fungsi Tata guna lahan Dengan pergerakan Maka Kita mengambil Prinsip bahwa Perjalanan merupakan Pergerakan orang Atau barang Dari satu tujuan Menuju ke tujuan yang lain Untuk sebuah tujuan tertentu Jadi Hanya One way journey Jadi kalau mampir-mampir Itu dianggap sebagai Tetap dianggap sebagai Satu perjalanan Apabila memang Mampirnya itu Bukan merupakan Perjalanan yang terakhir Misalnya Kalau Anda Sekolah di UMG Di kampus UMG Kemudian Anda tinggal di Jondong Catur Nah ketika Anda Berangkat Dari tempat asal Anda Di zona Asal Jondong Catur Menuju zona tujuan UMG Anda mungkin Mampir di beberapa tempat Misalnya beli buku Di Gejayan Kemudian Mampir dulu Di jalan Magelang Mampir dulu Di satu tempat Di jalan Godian Maka mampirnya ini Tidak termasuk Di dalam Titik-titik perjalanan Tujuan perjalanan Sehingga Anda Tetap dianggap sebagai Satu tujuan perjalanan Dari Jondong Catur Sebagai zona asal Menuju ke Zona tujuan di UMG Meskipun Anda harus mampir Tiga tempat Tiga tempat itu Sebagai Sebuah Transit biasa Nah kemudian Variable utama Di dalam Melakukan pemodelan Bangkitan perjalanan Adalah jumlah perjalanan Yang biasanya Kita ukur Dalam bentuk perjalanan Perwaktu Atau mungkin Kendaraan perwaktu Atau mungkin SMB perwaktu Di dalam model Yang kita gunakan Dalam makanan Estimasi Bangkitan perjalanan Dan kita bisa Melakukan Beberapa Analisis Yang pertama Adalah Kita bisa Melakukan pemodelan Hanya dengan Trip production Saja Jadi ketertaraikan Kita hanya Pada trip production Yang lain Tidak Berarti ini Kita hanya melakukan Sebuah Pemodelan Berapa banyak Perjalanan Yang dihasilkan Dari zona itu Atau Anda juga Menurutkan Kedua-duanya Antara Trip production Dengan Trip attraction Cuma perlu Dikarisbawahi Di sini Bahwa Apabila Anda melakukan Pemodelan Trip production Dan Trip attraction Maka Analisis Akan dilakukan Secara terpisah Tidak bisa Kita gabungkan Jadi satu Karena Sekali lagi Diatum lagi Karakter yang berbeda Dan sangat Dibengarir Tata guna Yang kedua Tujuan Membuat Model pangkitan Adalah Untuk Mengestimasi Seakurat Mungkin Sebisa Mungkin Bangkitan Perjalanan Yang ada Saat ini Dimana Data tersebut Kita gunakan Sebagai basis Data untuk Memangkan Perjalanan Yang ke depan Kemudian Untuk Melakukan Ini Maka Kita akan Memperkenalkan Tiga Model Yang berbeda Yang pertama Adalah Kita Sebut sebagai Model Regresi Yang kedua Dalam Model Kategori Dan Satu lagi Pemodel Sebut sebagai Model Trip Beberapa Karakteristik Individu Yang berpengaruh Dalam Bagitan Perjalanan Yang pertama Adalah Ukuran Dan Struktur Rumah Tangga Yang kedua Adalah Tingkat Pendapatan Yang Yang Maaf Yang kedua Tingkat Pendapatan Yang ketiga Adalah Tingkat Kepemilikan Kendaraan Yang Keempat Dan Nilai Lahan Kemudian Kepadatan Dara Pemukiman Dan Bisa Kita Masukkan Dala Aktibilitas Ini Yang Kita Sebut Sebagai Karakter Individu Yang Mempengaruhi Bangkitan Perjalanan Contoh Kita Bisa Misalkan Dalam Sebuah Rumah Misalnya Kita Bisa Menggambarkan Misalnya Dalam Sebuah Rumah Ya Kita Gambarkan Disini Nah Ada Dua Rumah Rumah Yang Pertama Berisi Sepuluh Orang Penghuni Rumah Yang Kedua Berisi Lima Orang Penghuni Dengan Latar Belakang Sosial Yang Hampir Sama Dengan Usia Yang Kemungkinan Maka Apabila Kita Bicara Apakah Ukuran Dan Rumah Tangga Tersebut Berpengar Dapat Kita Perjalanan Tentu Secara Logika Kita Bisa Memberikan Gambaran Bahwa Rumah Tangga Yang Memiliki Sepuluh Anggota Keluarga Akan Menghasilkan Jumlah Perjalanan Yang Lebih Besar Lebih Besar Dibandingkan Jumlah Perjalanan Yang Dihasilkan Dari Rumah Tangga Yang Hanya Memiliki Lima Anggota Keluarga Maka Ini Adalah Asumsi Di Awal Bagaimana Ukuran Dan Rumah Tangga Ini Berpengaruh Di Dalam Menghasilkan Bangkitan Perjalanan Yang Kedua Bisa Kita Jelaskan Misalnya Tingkat Pendapatan Apakah Tingkat Pendapatan Ini Berpengaruh Tingkat Pendapatan Berpengaruh Di Dalam Untuk Melakukan Bangkitan Perjalanan Kita Lihat Lagi Sama Misalnya Satu Zona Ini Kita Seperti Zona A Misalnya Kemudian Kita Ada Zona Yang Lain Disini Kita Seperti Zona B Nah Zona A Ini Tingkat Pendapatan Ataupun Mungkin Penghasilan Penghasilan Brutonya Penghasilan Brutonya Katakan Rata-rata Adalah 4 juta Kemudian Di Zona B Pendapatan Brutonya Kita Bisa Perkirakan Rata-rata Misalnya 7 juta Maka Bisa Kita Lihat Bahwa Tingkat Pendapatan Di Zona A Lebih Kecil Dibandingkan Tingkat Pendapatan Di Zona B Secara Rata-rata Nah Disini Kita Bisa Membuat Sebuah Hipotesis Bahwa Dimungkinkan Jumlah Perjalanan Yang Dihasilkan Di Zona A Berbeda Dibandingkan Dengan Zona B Kenapa Karena Kalau Pendapatannya Tinggi Biasanya Pola Sosial Atau Pola Hidupan Ekonomi Lebih Tinggi Dan Ini Juga Berpengaruh Dari Mereka Untuk Melakukan Perjalanan Bisa Kita Asumsikan Bahwa Perjalanan Di B Ini Akan Lebih Besar Dibandingkan Perjalanan Yang Dihasilkan Dari Zona A Ini adalah Pengaruh Daripada Tingkat Perjalanan Ini adalah Penjelasan Umum Terkait Dengan Bagaimana Faktor-faktor Karakter Individu Ini Berpengaruh Dalam Menghitung Jumlah Perjalanan Next Kemudian Kita Lihat Yaitu Atribut Tata Gunalahan Dan Tarikan Perjalanan Nah Ini Berkaitan Dengan Tarikan Apa Yang Membuat Orang Tertarik Menuju Ke Suatu Zona Karena Dia Ada Kawasan Industri Ada Kawasan Komersial Ada Perkantoran Tempat Pekerja Ada Pertokoan Ada Lapangan Pekerjaan Dan Sebagainya Ini adalah Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Kita Identifikasi Sebagai Alasan Kenapa Orang Menuju Ke Wilayah Kemudian Yang Lain Adalah Atribut Untuk Barang Atribut Untuk Barang Ini Berkaitan Dengan Proses Barang Itu Misalnya Jumlah Lapangan Pekerjaan Berkaitan Dengan Barang Itu Misalnya Industri Pabrik Kecap Ataupun Pabrik Barang Barang Lain Berkaitan Dengan Berkaitan Lapangan Kerja Yang Ada Semakin Besar Kawasan Industri Tersebut Maka Diperkirakan Padahal Jumlah Barang Semakin Banyak Yang Kedua Tempat Pemasaran Misalnya Keterkaitan Dengan Distribusi Logistik Menuju Ke Penyalur Penyalur Yang Besar Maka Semakin Banyak Tingkat Penyalur Di Sebuah Daerah Jumlahnya Maka Akan Terpengaruh Pada Pergerakan Barang Itu Atau Bisa Juga Kita Dekati Dengan Adanya Beberapa Luas Kawasan Industri Semakin Luas Maka Semakin Besar Pergerakan Barang Yang Akan Dihasilkan Baik Itu Bangkitan Maupun Tarikan Ke Sesuatu Mungkin Itu Sebagai Tahap Awal Dari Perkenalan Mengenai Drip Generation Kami Minta Mas Kalian Bisa Refresh Dengan Mengajakan Sebuah Quiz Yang Disiapkan Secara Online Sebelum Nanti Kita Lanjutkan Untuk Materi Berikutnya Di Model Regresif Terima Kasih Sebagai Pengantar Di Materi Yang Pertama Dari Pertemuan Minggu Ini Selamat Belajar Dan Anda Bisa Memutar Ulang Lagi Kemudian Menjawab Di Quiz Kira-kira Apa Yang Bisa Anda Apa Namanya Sampaikan Atau Bisa Pelajari Di Dalam Materi Terima Kasih Sementara Kita Tutup Dulu Di Pertemuan Apa Namanya Materi Awal Di Pertemuan Minggu Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Pertemuan